Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Solara banjir kembali merendam sejumlah wilayah kota Bengkulu, salah satunya di kawasan Tanjung Agung. Air mulai menggenangi pemukiman rumah warga dan ruas jalan sekira selasa dini hari tadi. Hujan deras yang menggunyur wilayah kota Bengkulu pada Senin malam mengakibatkan pemukiman rumah warga di Tanjung Agung, kota Bengkulu terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Selain menggenangi pemukiman rumah warga, banjir juga merendam sebagian ruas jalan irian. Aktivitas perjalanan pun sedikit terganggu. Bahkan sejumlah pengendara motor terpaksa memutar arah. Namun terlihat masih ada yang nekat menerobos, sehingga kendaraannya menjadi mogok. Menurut warga sekitar, air mulai merendam terjadi sekitar dini hari atau subuh tadi. Diduga banjir ini terjadi akibat air sungai Bengkulu yang meluap. Nah, memang banjir di sini sudah sering kali terjadi. Nah, kan kenapa? Pihak pemerintah tidak ada perhatian tadi tentang salah banjir ini. Pihak pemerintah ini kan harus banjirkan salah banjir ini. Dalam para katingnya sudah banyak yang terendam. Dalam bulan ini saja sudah tiga kali banjirnya. Sudah tiga kali. Sudah tiga kali ya Pak? Ya, sudah tiga kali banjir. Bulan ini saja apa ya? Bulan ini saja. Banyak ternak-ternak. Ini sawah-sawah banyak terendam. Ini baru tanam. Mati semua. Warga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menangani masalah banjir. Seperti menguruk sungai. Karena setiap kali hujan lebat selalu terjadi banjir. Terhitung dalam bulan ini sudah tiga kali terjadi. Khairi Lansori, TV Rungku melaporkan.